Direkturat Resersen Narkoba Polda Kalsel memusnahkan narkoba senilai puluhan miliar rupiah. Pemusnahan ini dilaksanakan di lobi kantor Mapolda Kalsel di Banjarbaru Rabu pagi yang dipimpin oleh Wakap Polda Kalsel Brigjen Pol Rosyanto Yuda Hermawan dan didampingi asisten pemerintah Provinsi Kalsel Heriansah, Kepala BNNP Provinsi Kalsel serta jajaran Forkopimda. Wakap Polda Kalsel Brigjen Pol Rosyanto Yuda Hermawan mengatakan narkoba yang dibusnahkan diantaranya sabu-sabu berat 29,5 kg sabu dan 114 butir pil ineks. Pemusnahan dilakukan dengan cara dicampur air kemudian diblender. Narkoba itu diketahui merupakan hasil sitaan dari 52 orang tersangka, 48 laki-laki dan 4 orang perempuan dengan jumlah 34 laporan polisi. Kita saksikan hari ini kita lakukan pemusnahan sebanyak 29,5 kg dan ekstasi sebanyak 114,5 butir kita musnahkan hari ini. Ini pengungkapan diarat para narkoba Polda Kalemantan Selatan selama periode bulan Juni dan bulan Juli 2024. Sebenarnya di bulan Juni dan Juli ini ada kurang lebih hampir 50 kg sabu ditambah dengan 11.000 butir ekstasi. Tapi karena sisanya belum ada administrasi penyidikannya, belum ada izin dari pengadilan, itu kita musnahkan di bulan Agustus nanti. Kalau ini jaringan yang berbeda, tapi masih dikembangkan dan masih proses penyelidikan terus oleh Direkturan Narkoba Polda Kalemantan Selatan. Siapapun jaringan yang terlibat di dalamnya, akan kita ungkap dan apabila tertangkap kita proses hukum yang berlaku. Sebelumnya, Direkturat Resersen Narkoba Polda Kalsel menduga 29 kg lebih sabu yang disita merupakan jaringan dari Gembong Narkoba Internasional Freddy Pratama. Hingga kini polisi masih mengembangkan hasil pengungkapannya tersebut untuk mengetahui siapa pemasok barang haram itu. Tim Liputan, Duta TV, Banjarbaru. Terima kasih telah menonton!